Terima kasih. Selamat malam untuk... Agus sekali, iya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, saudara Glenn Rumalag yang telah menjadi host dan mengizinkan kami untuk menyampaikan. Rekaman daripada video ini akan kita tayangkan di YouTube supaya untuk ke depan kita boleh merujuknya atau memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita akan berbicara mengenai topik kita Hiperurisemia, encok, dan komplikasi memahami untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu, saya mohon untuk menyampaikannya melalui screen. Baiklah. Baiklah. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, kita mau perkenalkan bahwa penyakit Hiperurisemia atau kenaikan daripada kadar asam urat di dalam darah akan berkembang menjadi encok. Dan bila mana bertahun-tahun ini tidak ditahan, maka dia akan mengadakan kepada komplikasi. Oleh sebab itu, sekarang ini kita harus memperhatikan dengan baik-baik mengapa terjadi kondisi-kondisi tertentu yang membuat kebaikan dan keburukan bagi pasien mengalami asam urat yang semakin tinggi. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih. Kristal-kristal asam urat itu, bila mana sudah menjadi kristal, maka dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Dan ini akan masuk ke dalam sendi dan menyebabkan berbagai macam gangguan. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, pertama-tama kita berada dalam keadaan normal. Asam urat kita itu normal. Dan asam urat itu berkisar di 3, 4, 5, 6, 7. Itu sudah batas maksimumnya. Karena kalau sudah menyentuh 7, maka keadaan asam urat di dalam darah ini sudah tidak bisa lagi. Larut di dalam darah, maka dia akan tumpah dan dia akan masuk ke sendi dan jaringan. Bila mana saudara memeriksa bahwa kadar asam urat darah saudara masih di bawah 7, bagi laki-laki, di bawah 6 untuk perempuan, itu normal. Namun, bila mana oleh satu dan lain hal yang kita akan pelajari sebentar, dia naik, maka itu disabat hiperurisemia. Hiper artinya tinggi. Lebih besar dari normal. Nah, dia berkembang oleh karena dua proses. Proses penyebangan penyakit ini disebut patogenesa. Asam urat ini diproduksi berlebihan atau pembuangannya menurun. Produksi berlebihannya itu adalah dari sel. Metabolisme seluruh sel-sel tubuh, terutama yang ada di liver, otot, dan beberapa jaringan lainnya. Kemudian dia punya pembuangan, terutama di ginjal, menurun. Jadi, bila mana sel-sel metabolisme menghasilkan tinggi asam urat dan ginjal menahannya, maka itu akan membuat akhirnya asam urat itu naik, 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 dan naik terus. Ada faktor genetika. Ada keturunan terkait dalam hal ini. Barang siapa yang memiliki orang tua, nenek, kakek, yang memiliki asam urat tinggi, maka kemungkinan anak turunannya akan mengalami hal tersebut. Kemudian, ini adalah satu penyakit yang sangat terkait dengan kebiasaan gaya hidup, terutama pola makan, dan lain-lain. Dan kejadian ini terjadi secara global di seluruh dunia. Walaupun angkanya berbeda berdasarkan kawasan regional dan kepada penduduk tertentu, tetapi ini sedang naik. Nah, saudara ku yang kekasih, penyebab daripada kenaikan asam urat ini adalah pertama, asupannya dari mulut. Yaitu sebelum menjadi asam urat, maka asam urat ini hanya datang dari purin. Tanpa ada purin, dari luar dan dari dalam, maka itu tidak akan terjadi asam urat. Jadi harus ada purin. Karena dari mana asam urat datang? Asam urat ini datang, terutama daripada purin. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa dia, asam urat ini dihasilkan dari purin. Purin yang paling tinggi ini adalah dari seafood dan daging. Jadi, saudara-saudara yang belum vegetarian, yang mengkonsumsi hewan-hewan dari laut dan dari daging-daging merah, itu kemungkinan besar purin akan terjadi setelah bertahun-tahun konsumsi hal ini. Kemudian yang kedua adalah manisan yang diambil dari fructosa. Nah, ini paling banyak setelah digunakan dari fructosa jagung. ya, hampir semua saus-saus, baik itu saus tomat, baik itu kue, dan sebagainya, menggunakan pemanis dari alami atau nabati dari fructosa. Yang ketiga sudah dibuktikan adalah bahwa ini disebabkan oleh alkohol, terutama bir. Jadi, bukan karena semata-mata kadar alkoholnya, tetapi ragi yang menghasilkan bir itu. Jadi, ragi ini adalah memiliki kandungan purin yang tinggi. Antarnya kita akan lihat. Kemudian makanan-makanan yang lain-lain juga bisa menyebabkan peningkatan daripada purin ini. Jadi, faktor yang paling besar ini adalah purin. Baiklah, saudara-saudara. Ini purin ini diambil dari sel. Purin ini adalah satu bahan yang sangat penting. Karena di setiap inti sel ada DNA dan RNA. DNA ini adalah yang membuat kode-kode genetika di dalam tubuh kita. Dan ini sangat tinggi di seafood, baik ikan-ikan, kepiting, kerang-kerangan, cumi-cumi, dan daging-daging merah, termasuk juga jeruan-jeruan, atau alat-alat tubuh, baik ginjal, baik hati, baik otak, dan lain sebagainya. Pokoknya semua sel. Jadi, ini adalah sumber purin yang sangat-sangat tinggi. Nah, saudaraku, kita coba cari tahu dari mana kita bisa mencari makanan yang tinggi purin. Ukurannya berapa? Setelah dibuat penyelidikan, ditemukan bahwa purin bila mana kadar di dalam satu makanan itu adalah 150 mg per 100 gram makanan itu di atas itu, itu tinggi. sedang kalau dia antara 50-150 mg per 100 gram. Dan dia sangat rendah, 50 mg per 100 gram. Nah, nanti kita akan melihat, saudaraku, perbandingan antara makanan hewan dengan makanan vegetarian atau nabati. mana yang tinggi. Oh, jangan makan. Oh, kok jangan makan karena tinggi purin. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Saya ambil daftar daripada makanan-makanan. Ada yang menganggap bahwa makanan yang tinggi sekali adalah 300 mg purin. ada yang menggunakan 400 mg purin. Tapi yang itu kita akan lihat bahwa memang demikian benarnya. Jadi, saudara, lihat di sini bahwa Theobromin, 2300. Ragi untuk beruat, untuk membuat bir itu, 1810. Bayangkan, saudara. 300 itu sudah tinggi. Ini 1.800. Baru timus anak sapi kelenjar yang ada di depan dadah daripada anak sapi. 1.260. Baru ikan seperat, ikan-ikan yang lebih kecil. Di asap, 804. Limpa, 773. Kemudian ragi untuk bikin roti, saudara. 680 purin. Jadi kalau saudara memakan raginya. Untuk kita makan rotinya. Kalau roti, kadar purinnya sudah rendah. Kenapa? Karena kita pakai raginya hanya sedikit dan lebih banyak kepungnya. Tapi ikan sarden, 480. Jamur, 488. Hati anak sapi, 460. Hati sapi, 554. Limpa sapi, 44. Jantung babi, 530. Hati babi, 515. Paru-paru babi, 434. Limpa babi, 500. Jadi ini, makanan-makanan yang tinggi purinnya. Maka kalau kita mengkonsumsi daging-daging dan seafood, maka seperti itulah hasilnya. Oke. Kemudian saya coba cari-cari dari sumber-sumber lainnya. Mana yang rendah, dan mana yang sedang, dan mana yang tinggi. yang rendah. Ini adalah yang rendah. Buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sereal, lemak-lemak, dan lainnya. Kacang-kacangan, tetapi bukan kacang-kacang tanah dengan kasiu atau buah mete. Kemudian buah zaitun juga bagus. VCO juga rendah dia punya ini. Dan lain-lain. Termasuk teh, kopi, dan sop links. Tetapi ini dapat mengandung kafein yang tidak sehat untuk kita. Kemudian yang sedang adalah yang seperti ini, saudara-saudara. Yang kandungannya ini antara 50 sampai 150 miligram. Kemudian inilah yang tinggi. Inilah yang tinggi. Baik. Siap. Oke. Masih bisa kedengaran ya. Maaf. Sudah mati lampu sedikit di sini. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa kalau kita melihat yang di atas 400 itu adalah ikan sadin seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, itu sangat tinggi. Dia punya asam, dia punya purin yang menghasilkan asam urat. Kemudian kita coba bandingkan kepada yang sedang antara 100 sampai 400 ini. Jadi di sini adalah mengenai kacang-kacangan. yaitu kacang seperti itu hanya 128. Memang di antara tumbuh-tumbuhan purinnya ada. Yang tinggi adalah kacang-kacangan. Kemudian ada dari sapi ya. Tapi itu hanya sekitar 130-an. Dan itu paling tinggi 190 pada kacang-kacangan. kemudian kita boleh melihat lagi di dalam kacang-kacangan dan ikan-ikanan lain ini juga mengandung purin dalam jumlah yang sedang. Tapi walaupun sedang, itu juga bisa memicu akan encok. Ini juga yang lain-lain dan bisa melihat masih ratus-ratusan. Ya, ini ratus-ratusan. Nah, kemudian lihat kepada tumbuh-tumbuhan ya. dari almon, apel, aprikot, asparagus, avocat, bambu, pisang, 57 dan ini. Kemudian lain-lainnya. Jadi ini di bawah daripada 100 ya. Sangat rendah. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita bisa melihat. Baik, ini kita bisa melihat dia punya ini. Nah, jadi saudara ku yang kekasih, untuk yang vegetarian, kandungan purinnya yang tinggi itu, paling tinggi itu dari biji kacang 128, biji gandum 96, brokoli 81, pisang 57, roti, raginya tinggi, tapi roti hanya 14. Keju, rendah dia punya asam urat, eh apa dia punya purin, bumbu rebung bambu 29, kubis kol. Orang bilang, oh jangan ini. Tetapi kol itu hanya mengandung 32 miligram purin, bit juga 19, dan yang lain-lainnya. Ya, nah, kacang hijau cukup tinggi, saudara, 22 miligram purin. Jadi, saudara-saudara yang sedang mengalami serangan-serangan daripada encok, harus hati-hati untuk mengkonsumsi kacang-kacang hijau. Ya, dan kemudian berenabon juga 128, dan lain sebagainya. Ya, yang lebih ini. Kangkung mengandung hanya 73, bayam hanya 57, ya, dengan kol lain. Jadi, mengapa bayam, kangkung, dan lain sebagainya bisa menyebabkan itu? Penyelidikan akhir-akhir ini menyebabkan, menunjukkan, bahwa radang sendi yang disebabkan oleh ini bukan karena purinnya. Jadi, bayam kalau bisa bikin, itu adalah karena asam oksalatnya. tetapi itu tidak terlalu diangkat banyak, tetapi ahli-ahli sudah mulai mengetahui bahwa selain daripada asam urat, tetapi juga ada asam oksalat. Tetapi itu tidak terlalu banyak seperti asam uratnya. Oke, kita melihat seperti itu ya. Oke, materi-materi. Berikut ini kita temukan bahwa makanan-makanan yang mengandung fruktosa, fruktosa ini adalah sejenis gula, gula yang baik di dalam tumbuh-tumbuhan, tetapi kalau dia punya kandungan fruktosa itu di atas daripada 3 gram, itu adalah tinggi dan itu bisa diubah nanti menjadi asam urat. Sedang itu adalah 0,5 sampai 3 gram per 100 gram makanan. Rendah itu di bawah 0,05. Nah, mari kita melihat bahwa inilah yang contoh-contohnya, yang di atas 3, jus anggur 7,4, jus apel 5,6, nangka 6,7, per 6,4, anggur 12, apel 12, cherry 8, kiwi 7, kismis 10, buah kering 10,8, dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa tingginya kadar-kadar ini di dalam seperti purin pada tumbuh-tumbuhan, itu beda dengan kadar tinggi purin pada hewani. Pada hewani, purin itu tidak ada tandingannya. Tetapi di dalam tumbuh-tumbuhan, purin ini masih ada serat, ada vitamin C, dan ada hal-hal lagi yang lain yang bisa meng-counter efeknya untuk menghasilkan asam urat yang tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bedanya kalau kita memakan purin daripada hewan dengan purin daripada tumbuhan, kalau purin daripada hewan, itu adalah tidak ada yang bisa meredakannya, sedangkan pada nabati itu ada untuk pelindungnya. Nah, untuk itu yang tadi daripada tumbuh-tumbuhan, produk makanan industri ini paling tingginya untuk di Coca-Cola 5,8, di Sprite ada 5, lalu di buah manis kerana beri yang sudah dikeringkan, itu 27 gram tasa. Kemudian saus-saus, saudara, cukup tinggi, jadi pakai saus tomat, pakai dressing salad, yogurt, makanan cepat saji, roti, yang ditaruh pemanis dari kue-kue, dan lain sebagainya, itu adalah mengandung fruktosa bisa meningkatkan asam urat. Jadi, kalau saudara-saudara mengandung encok, mengalami encok, itu harus dikurangi. Siap. Baik. Madu, saudara-saudara, punya kekasih. Madu ini adalah madu 40-80 gram fruktosa, tinggi sekali, tetapi kita tidak memakan madu, kita makan sedikit sekali, sebabnya kita hanya kecil saja. Gula kelapa, 3,9, kurma, 32,50, molasse, syrup maple, daun stevia, ini pengganti daripada gula pemanis siang alami, kemudian kismis, 13,30-40, dan makanan industri lainnya. Itu sebabnya, saudaraku, bila mana saudara mengalami encok, asam urat yang tinggi, fruktosa, dan saus-saus, dan makanan-makanan ini perlu untuk dihindari. Nah, ini contoh-contohnya, fruit juice, cola-cola, dried fruit, pear, madu, yogurt, apple pie, burger, saus-saus, pasta, salad dressing, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu bagi orang Advent tidak meminum alkohol, tetapi yang di alkohol bisa menyebabkan asam urat naik. Pertama, karena mengandung urin, khususnya di bir, kemudian dia akan mengalami metabolisme, memecahkan purin ini menjadi asam urat, dan ketiga adalah dia akan menghalangi pembuangan asam urat di ginjal, sehingga terjadilah gangguan seperti itu. Jadi, bir adalah yang paling tinggi, minuman keras lebih sedang, anggur wine juga lebih ringan. Kemudian, selain daripada menghasilkan akan purin oleh mulut kita, karena kita makan, maka bila mana sel-sel tubuh hancur, leukemia, tumor punya, kanker punya sel, tumor punya sel yang pecah, orang yang olahraga terlalu berat, sel-sel ototnya juga bisa pecah, dan penyakit-penyakit lain bisa menyumbang kepada purin yang meningkat. Karena purin ini dihasil, menghasilkan asam urat di produksinya di hati usus otot, ginjal, endotel, pemudu darah. Kelainan genetik juga. Manusia tidak mempunyai gen urikase. Ini yang membedakan hewan daripada manusia. Kenapa manusia kena penyakit encok, sedangkan pada hewan tidak pernah, karena hewan mempunyai gen menghasilkan urikase. Jadi asam uratnya dipecah menjadi alantuin. Jadi asam urat tidak pernah menumpuk. Faktor warisan keturunan ditemukan bahwa 70% itu diwariskan dari orang-orang tua. Jadi ada kemungkinan bahwa orang kena encok ini diwariskan daripada nenek-nenek moyangnya. Kemudian yang ketiga adalah dari kuman-kuman di dalam usus. Kuman-kuman ini juga dia itu bisa memecahkan menjadi asam urat oleh kerja daripada kuman-kuman di dalam usus ini. Dan mereka mempunyai urikase sehingga menaikkan akan asam urat diserap lagi masuk ke dalam darah, itu juga bisa menyebabkannya. Kemudian yang terakhir adalah asam urat ini bisa disebabkan oleh karena gangguan ginjal, oleh karena obat untuk buat kencing banyak atau obat diuretik. Kemudian tidak minum air dehidrasi. Jadi pada saudara-saudara yang mau menurunkan asam urat, minum banyak itu sangat penting. Minum banyak sangat penting. Oke, sekarang kita bicara encok. Bila mana hiperurisemia atau kenaikan asam urat tinggi ini sudah terjadi, lalu dia sudah masuk ke dalam sendi, makas terjadilah proses radang di sendi yang disebut encok. Di mana terjadi penimbulan kristal-kristal asam urat di dalam sendi. Bengkak merah berdenyut-denyut, itu sudah encok itu. Kalau dia hanya tinggi, tetapi tidak ada rematiknya, atau tidak ada radang sendinya, itu belum disebut encok. Itu hanya hiperurisemia. Tapi encok itu sudah bergejala. Dan encok di dunia ini terus meningkat, terutama di negara maju. Kita bisa lihat dari faktor makanannya, terutama. Dampak encok pada kesehatan adalah nyerinya luar biasa, sehingga sangat terganggu. Kemudian akhirnya bergeraknya susah, terjadilah kekecadan. Dan kemudian penurunan daripada mutu hidup. Jadi kehidupannya akan sangat terganggu. Nah, saudaraku, inilah sendi yang sehat. Kemudian kristal-kristal yang tajam-tajam seperti ini, menumpuk, menumpuk, dan menumpuk. Akhirnya dia akan pecah keluar, dan saudara akan melihat bahwa keluarlah tepung-tepung putih keluar. Itu adalah serbuk-serbuk daripada asam urat. Penanganan medis konvensional. Nah, bagaimana dokter menangani akan hal ini? Pertama, dokter mendiagnosa dan menterapinya oleh mengukur asam urat dalam darah. Ada juga yang mengambil cairan sendi dan melihatnya di bawah mikroskop, terlihatlah jarum-jarum yang tajam. Serangan mendadak, maka dokter akan menggunakan orang ini sudah kesakitan. Sudah ini hari mungkin di sebelah kanan, besok di kiri, dan lain sebagainya. Maka dikasihlah obat NSAID, colchicin, dan corticosteroid untuk serangan-serangan yang akut. Untuk jangka panjang, dokter akan memberikan alupolinol dan obat-obat lainnya. Dan itu sudah dipakai secara standar di mana-mana. Alupolinol. Sehingga orang asam urat diharuskan alupolinol setiap hari. 300 mg setiap hari 3x1 atau 1x33 itu dimakan 1x dan 1x minum atau makan. Kemudian panduan praktek dan pernyataan konsensus, maka sudah ada dia punya panduan-panduan yang khas, yang standar untuk menangani asam urang. Kemudian saudaraku, penanganan melalui pola hidup. Pertama adalah gizi dan gerak badan. Kita harus menurunkan makanan-makanan yang berpuring tinggi. Maka kita harus menjadi makan yang pulihnya rendah. Hindarilah seafood, daging, alkohol, dan makanan tinggi fruktosa. Dan yang boleh kita konsumsikan adalah dari jenis buah-buah sayuran yang rendah proteinnya. Kemudian kendalikan berat badan dan kegiatan fisik teratur karena obesitas atau kegemukan juga akan meningkatkan kecenderungan asam urat tinggi. Dan setelah olahraga juga yang teratur dengan baik memperlancar pembuangannya. Tapi jangan berkelebihan karena dia akan menyebabkan asam urat tinggi. Dan kemudian jangan lupa minum air jernih yang cukup karena hidrasi atau minum air itulah salah satu hal yang penting sekali. Maka dengan kita bergaya hidup sehat yang seperti itu maka kadar asam urat darah akan turun dan serangan-serangan encok yang menyakitkan dan membuat kita tidak mampu bekerja itu akan sangat berkurang. Jadi saudaraku yang terkasih ada yang takut aduh kalau saya makan sayur-sayuran ini saya punya asam urat ini akan naik jadi bagaimana? Apakah bagaimana? Jadi saudaraku walaupun sayuran buah-buahan ini purinya rendah tetapi bagi orang-orang tertentu yang aduh saya makan tempe goreng sedikit saja saya sudah langsung naik maka kita bisa memakai akan tes yaitu kebiasaan kita bagi orang-orang tertentu bila mana mereka makan makanan maka terjadilah radang dan betul-betul radang walaupun diperiksa asam uratnya mungkin tidak naik setinggi itu tetapi terjadi sakit bengkak denyut-denyut dan sangat mengganggu maka itu bisa secara selektif kita memilih makanan-makanan untuk kita kurangi atau hindarkan susu keju dan lain sebagainya walaupun itu lemaknya kolesterolnya ada tetapi untuk susur purin dan asam urat itu pun rendah buah-buahan juga itu seperti yang kita sampaikan tadi pada dasarnya adalah cukup rendah kecuali yang fruktosanya tinggi air jernih saudara-saudara minum banyak mempercepat pengeluaran asam urat dan inilah buah yang dianjurkan saudara buah ceri karena buah ceri ini mengandung tiga hal yang akan menurunkan asam urat pertama antosianin ini adalah antioksidan anti radang ini akan mengurangi radang tinggi vitamin C jadi buah jeruk lemon dan lain sebagainya itu juga menurunkan akan asam urat kemudian ada satu zat kimia di dalam buah-buahan termasuk ceri yang sangat tinggi adalah kensetin ini akan menekan langsung kepada enzim yang menghasilkan asam urat jadi ini salah satu seperti menekan langsung kepada produksi daripada asam urat jadi buah ini juga dianjurkan kemudian ini ada pengobatan pengobatan yang lebih mutakhir saat sekarang ini dalam penelitian untuk mencari peptida bioaktif ini masih dalam penelitian katanya dia sangat menurunkan asam urat sesampingnya juga minim dan ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi kita masih menunggu tapi kita pakai yang sudah standar baik saudaraku yang kekasih kita menganjurkan kepada saudara-saudara sekalian yang mempunyai resiko asam urat tinggi untuk menggunakan herbal dari tiga jenis makanan ini nenas jahe mentimun mentimun jahe dan nenas nilai manfaat daripada nenas boleh kita lihat disini saudaraku nilai gisi daripada nenas ini kalorinya sekian lemak protein karbohidrat vitamin C nya 36 dan sebagainya mangan dan sebagainya jadi manfaatnya ini meningkatkan kekebaran tubuh kaya vitamin C mendukung sistem imun menurunkan kolesterol bila mana saudara mempunyai kolesterol yang sebut kolesterol jahat meningkatkan pencernaan mengandung enzim bromelain yang dapat membantu pencernaan mengurangi peradangan antioksidan nanas dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh tetapi saudara segala hal itu ada resikonya resikonya nanas itu mengandung handungan fructosa yang tinggi yang mungkin tidak baik bagi pendidikan diabetes atau yang sedang berusaha menunggu berat badan berat badan selanjutnya selingkali mengiritasi membran murut mukosa di dalam murut kalau kita makan nanas terlalu banyak bisa-bisa sebak di mulut dan seterusnya dianjurkan kita makan dalam nanas itu sebanyak seperti ini yang berikut bagus adalah jahe jahe ini digunakan baik sebagai obat dan juga sebagai rempah-rempah untuk penyedap makanan nilai gizinya kalorinya sekian lemaknya sekian dan seterusnya manfaat daripada jahe jahe ini menyingkatkan pencernaan jahe dapat membantu pencernaan dan aliran air liur dia mengurangi mual jahe dapat meredakan mual dan muntah pada beberapa pembina hamil dan orang yang menjalani operasi tertentu jahe mengurangi rasa nyeri jahe dapat membantu mengurangi nyeri haid dan nyeri osteoartritis itu kalau pada orang tua nyeri-nyeri sendi karena tulang-tulangnya sudah mulai mengeropos dan sendi-sendinya sudah mulai kurang dia punya kartilago atau dia punya tulang rawat kemudian jahe ini digunakan untuk anti-radang anti-inflamasi anti-oksidannya tapi ada risiko juga jahe dapat menyebabkan efek samping sakit perut sakit maha diare iritasi mulut dan tenggorokan terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang besar jadi jahe boleh juga meningkatkan resiko pendarahan terlalu encer darahnya dia mengganggu pembekuan dan mungkin pada penyakit-penyakit ini dia kurang aman seperti demam berdarah jadi itu membuat lebih encer dia punya darah jangan rekomendasi rekomendasi ada dan kita masuk kepada yang berikut adalah timun timun ini adalah satu bahan yang sangat baik manfaatnya adalah hidrasi timun memiliki kandungan air sampai 96% maka ini akan bagus untuk kita tetap ada cairan nah ini bagus untuk pembuangan asam urat kesehatan tulang karena kandungan vitamin K yang tinggi dalam timun sangat baik untuk kesehatan tulang penjahatan kanker timun mengandung polifenol yang disebut ligat yang dapat membantu mengurangi resiko beberapa jenis kanker kesehatan jantung timun mengandung plafonoid yang bermanfaat untuk kesehatan jantung resiko daripada mentimun adalah timun menyebabkan efek samping seperti sakit perut kalau pada orang-orang tertentu yang alergi sakit ma diare iritasi menurut tenggorokan bagi orang-orang yang sensitif kalau digunakan dalam besar timun juga dapat meningkatkan resiko pendarahan jadi jika Anda memiliki kekuat pemukaan mungkin tidak menang jadi ini adalah pengencer-pengencer darah yang baik jadi kalau saudara-saudara sedang dalam keadaan darah tinggi kolesterolnya tinggi penggumpalan darahnya tinggi maka jahe ini dan nanas itu adalah untuk counternya oke baik jadi komplikasi saudara komplikasi ini adalah efek lanjut bila mana hiperulisemia dan encok ini tidak diobati tapi dia berlangsung terus terus maka dia akan menjadi randa seni encok yang kronis dengan menghasilkan tofi tofi ini adalah namanya bagus ya tofi tetapi sebenarnya ini adalah kristal urat di jaringan-jaringan lunak kemudian kerusakan daripada ginjal nefrolitia akhirnya cuci darah nah ini batu-batu asam urat ini saudara keras sekali kalau batu bilir batu daripada empedu itu batu kolesterol itu lembut saya pernah waktu di menado waktu praktek dulu ambil batu daripada empedu itu dalam satu tahun hancur tetapi ini batu ginjal ini tidak akan hancur-hancur ini harus dikeluarkan tapi kalau besar dan besar dia akan mengganggu dan menyebabkan harus cuci darah kesimpulan maka hiperulisemia akan berhubungan dengan encok itu jelas kalau asam urat tinggi nanti lama-lama akan terjadilah encok maka modifikasi gaya hidup dan pengobatan medis konvensional ini penting jadi baik medis dan juga pola hidup yang sehat pendekatannya harus pengobatan medis konvensional dan gaya hidup berdayakan pasien untuk menangani kondisi masing ini yang penting bagi kita yang sudah kena asam urat itu bisa diringankan bisa diperbaiki jangan sampai kekomplikasi kalau sudah kekomplikasi itu sudah harus pakai cara-cara yang lebih canggih harus operasi dan lain sebagainya maka pada waktu dia sedang tinggi diturunkan dengan medis ataupun dengan gaya hidup baiklah saudara ku terima kasih saya kira sampai disini dan oke siap siap sekarang kita kembalikan kepada host oke terima kasih dokter untuk presentasinya dan pada saat ini kita masuk pada ruang diskusi dan kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ada pertanyaan sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini mau tanya langsung ya silahkan silahkan boleh sudah boleh silahkan silahkan oke saya ini Simratubang lagi di Medan oh siap siap saya mau tanya dong datang waktu di Medan lihat saya sudah stroke itu 14 tahun yang lalu saya sudah kena stroke kemudian 2 tahun kemudian 12 tahun lalu saya sudah pasang ring dantung itu 2 dokter katakan selama hidup saya harus makan obat tapi saya selalu langgar peraturan dokter saya sudah pernah tidak makan obat sampai 3 tahun tapi akhirnya menjadi tensi saya tinggi terus kemudian saya merobat lagi ke dokter lalu dia marah-marah sama saya saya disenggak-senggak lalu saya bilang apa yang mau saya buat setelah saya stroke sejak itulah saya sampai sekarang tidak pernah lagi makan daging dan ikan hanya sekali-sekali saja mungkin sekarang ini sekali 2 minggu makan ikan itu pun sedikit makanan kami terus sampai sekarang adalah tidak ada hari tanpa tahu dan tempe sayuran kemudian untuk mengatasinya apa yang kata dokter tadi saya tetap consultasi dengan dokter keadpen sekali 2 bulan dokter katakan harus makan obat selama hidup tapi saya tidak lawan saya terima obatnya untuk 2 minggu saja karena itu tidak boleh untuk 1 bulan sekarang ini tapi obat yang 2 minggu ini saya buat untuk 2 bulan lalu dokter bilang kenapa lama kali datang saya beli di luar saya bilang itu saja saya bohongi dan tadi mengenai asam urat tadi tidak ada hari bagi kami kalau tanpa tahu dan tempe terus itu saja makanan kami sayur-sayuran daging tidak pernah lagi ya ikan mungkin sekali-sekali 2 minggu sekali-seminggu sedikit-sedikit saja bagaimana dok ada orang banyak bilang kalau banyak makan tahu tempe itu kena asam urat tapi ternyata sampai sekarang kami tidak pernah kena asam urat apakah saya harus teruskan itu makan obat medis atau herbal saja terima kasih tolong dijawab dokter terima kasih Pak Sima Tupang terima kasih luar biasa masih hidup luar biasa masih hidup kita pernah bilang sama Pak Sima Tupang yang penting masih hidup kasihan jadi ada 2 hal yang Pak Sima Tupang sampaikan pertama adalah pengobatan dengan menggunakan farmasi-farmasi atau obat-obat kimia dan yang kedua adalah apakah dengan mengkonsumsi kacang-kacangan biji-bijian khususnya kedelai yang diolah menjadi tahu dan ditaruh ragi untuk menjadikan tempe apakah itu jadi 2 hal ini saya coba jawab pertama mengenai pengobatan medis dan herbal saudara-saudara yang kekasih saya dididik di dalam medis saya tidak dididik di dalam herbal tetapi saya diajarkan vegetarian maka saya berpola hidup vegetarian dan saya kurang menggunakan obat-obatan dalam mengobati tetapi lebih banyak mengajukan pola hidup tetapi setelah saya kena stroke 1 tahun 2 bulan yang lalu karena saya tidak mengikuti ajaran daripada yang telah ditulunkan oleh Tuhan vegetarian itu ada 7 temannya lagi yang lain jadi untuk mengikuti perintah Tuhan setengah-setengah itu beresiko jadi saya akhirnya dan lain sebagainya kita boleh pelajari lebih lanjut bahwa kenapa sampai terjadi stroke itu nanti kita akan mencarikan topik tetapi benar bahwa penyebab daripada penyakit ini banyak disebabkan oleh pola hidup kita pola makan kita dan kebiasaan makan dan minum kita yang lain-lain jadi untuk hal ini apakah saya akan menganjurkan stop obat-obatan lalu full ke herbal atau kedua maka saya akan mengambil pola seperti ini gunakanlah 4 obat yang Tuhan berikan atau 4 cara penyembuhan pertama penyembuhan supernatural bukan mistik tetapi berdoa bertobat buang dosa mendekat kepada Tuhan itu selalu harus kita hidup mati kita tetap di dalam Tuhan Yesus itu dan kita sebagai dokter harus ke pendeta dan pendeta harus kepada dokter nyonya Ellen G. White perintis gereja Advent kita yang menurunkan akan mengatakan harus ada tim duet akan rohaniwan dengan orang medis jadi itu pertama harus bertuhan yang kedua adalah fisiologi tidak usah bikin apa-apapun tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri kalau sudah sakit tubuh tidak mampu kalau tubuh masih mampu tidak akan ada kanker tidak akan ada darah tinggi tidak akan ada encok karena tubuh bisa mengatur dirinya sendiri kenapa sampai tubuh akhirnya tidak mampu mengatur dirinya sendiri karena sudah melebihi kemampuan tubuh tubuh ini adalah kawannya Tuhan tubuh ini adalah keabah Allah ini adalah pelayannya Tuhan tetapi bila mana pemiliknya membuat ini keabah ini sampai bergeser tadinya Tuhan bilang makananmu adalah biji-bijian dan buah-buahan jatuh dalam oke saya tambahkan akan sayur-sayuran tetapi manusia setelah itu Tuhan bilang oke korban baru dah korban tetapi manusia kemudian kebablasan kebutuhan protein itu paling tinggi adalah 50-60 gram dalam satu hari tetapi itu hanya satu potong ikan sudah memenuhinya bayangkan kalau kita makan ikan satu ekor itu sudah berhari-hari punya jatah kolesterol yang sudah diselidiki dibutuhkan hanya satu telur kuning telur itu satu hari sudah 250 miligram kolesterol dari luar itu sudah batas satu telur tapi kalau kita makan dua tiga satu hari ataupun dalam apa ini kue-kue martabak martabak ini dan ini kue-kue lapis itu berapa banyak telurnya maka kolesterolnya naik-naik jadi siapa yang membuat kita sakit adalah kita melewati batas tubuh tubuh hanya mampu sampai itu itu dibuktikan dengan kita periksa sebelum keluar berjalah maka penyakit ini sudah muncul di dalam darah maka kalau kita periksa darah saya tidak rasa sakit tapi kenapa sudah mulai naik asam urat kolesterol gula saya dan lain sebagainya jadi ini adalah masuk di medis jadi pertama adalah Tuhan kedua adalah fisiologi tubuh yang ketiga adalah delapan obat alami yang Nyonya Ellen White sudah sampaikan yang kita semua tahu sebagai new start ada yang membuat celebration rumah sakit aslin Bandung membuat hidup sehat itu dasarnya sama prinsip-prinsip alam yang diangkat untuk itu baru yang keempat medis jadi kita tidak membuang rumah sakit tetapi itu juga digunakan secara rasional dan secara terukur bila mana kita berani tidak makan obat berarti kita harus berhadir ketiga yang lain Tuhan yang membuat mujizat tubuh yang memang sudah mampu menormalisasi dirinya sendiri mandiri yang ketiga adalah pola hidup alami ini kita sudah laksanakan secara benar barulah kita boleh meninggalkan medis tetapi medis ini untuk saya sangat diperlukan pada saat-saat emergensi akut pada saat intensif nyawa akan melayang itu sangat perlu ICU itu sangat perlu emergensi tapi kalau kronis-kronis itu sangat perlu mulut ini yang diatur pikiran ini yang diatur doa ini dan lain sebagainya jadi kalau untuk penyakit-penyakit akut rumah sakit tetapi kalau sudah kronis jangan tidur-tiduran di rumah sakit terus di rumah kita tinggal dan kita berpola hidup sehat jadi itu jadi untuk saya silahkan menggunakan obatnya secara terukur kalau dokter bilang harus umur hidup lalu kita mengambil itu kita sendiri karena dokter tidak bisa melarang pasien untuk tidak mau itu resikonya sendiri dokter-dokter jangan persalahkan saya yang penting Anda tidak makan obat lagi itu sudah resiko ke Anda tanda tangan oke tanda tangan tapi itu menjadi resiko saudara kemudian yang kedua mengenai menggunakan kodele jadi kita sudah melihat bahwa kodele ini mengandung purin yang sedang 100 di atas 100 sekian kalau kita masih minum air cukup kita tidak makan daging jadi hanya berharap proteinnya hanya daripada tahu tempe maka dia tidak akan menyumbang banyak karena purinnya cuma sekian dan kita makan hanya berapa banyak tetapi kalau kita makan tempenya banyak sekali tempe kripik-kripik goreng-gorengan kita makan berkilo-kilo atau banyak otomatis dia akan naik kemudian ragi ada yang bertanya mungkin tempe ini kan ada raginya kalau raginya ya jelas purinnya agak tinggi sampai ribuan tadi berapa itu itu tinggi tapi kalau tempe ragi di tempe itu hanya pakai sedikit sekali dan kedelenya lebih banyak oke itu satu jadi kadar purin daripada tempe tahu itu ada tetapi tidak setinggi itu bila mana berpola vegetarian tapi kalau kita berpola yang kurang sehat yang lain-lain seperti saya sebelumnya adalah vegetarian tapi masih makan ini makan es krim makan pizza makan ini kurang tidur dan sebagainya kurang minum dan sebagainya jadi ini semua totalitas kemudian yang berikutnya adalah kita boleh melihat dalam budaya orang-orang Jawa sudah ratusan bahkan ribuan tahun tempe terus penyakit apa yang datang kepada mereka tempe tahu tiap hari tempe tahu nah kesaksian saya saya dibesarkan dengan tempe tahu tempe tahu setiap hari dan hanya itu kita penyakit dan malam hari lalu makan satu bowl kacang hijau itu saja protein kita nah waktu dulu masih ada keju masih ada susu tetapi protein kita tidak makan daging tidak makan ikan maka dari mana purin mau datang ya kalau tidak ada purin dari mana asam urat datang itu dari tubuh kita yang menghancurkan dirinya sendiri atau kita masukkan melalui mulut itu saja sumber daripada purin ya asam urat kemudian seperti itu jadi mungkin seperti itu saya punya jawaban Pak Cimatupang semoga terima kasih saya masih mau marah bagaimana itu itu harus pakai obat roh kudus hanya roh kudus mampu membuat kita tidak marah-marah saya juga orang yang juga tukang lain marah oke makasih lanjutkan ini dari moderator kita iya papa ini masih suka marah jadi jahat dia amin amin pak kalau masih marah tidak mau masuk sorga harus bertobat di dunia dan itu hanya bisa disembuhkan oleh roh kudus tapi kalau roh si Matupang akan keluar terus roh supi tetap akan keluar manusia harus bertobat dan mendapat baptisan bukan baptisan air tetapi baptisan roh kudus Tuhan bisa terima kasih Pak si Matupang untuk respon selanjutnya dari chat tadi seumpungan dengan ragi yang fermentasi bir bagaimana dengan ragi untuk tape fermentasi tape dan ragi untuk fermentasi tempe apakah ragi tersebut juga dapat menaikkan kadar asap urat atau mengandung purin yang tinggi betul betul ragi ragi ini adalah satu sel daripada antara ada orang menggolongkan dia hewan juga jadi dia adalah ragi ada antara tumbuhan dan hewan dia punya sifat jadi dia mengandung purin jadi raginya iya benar mengandung purin yang tinggi betul oke iya jadi masih dianjurkan itu untuk orang yang asap urat untuk konsumsi tempe artinya kalau mau makan tapenya dia punya gulanya juga lebih tinggi dan sebagainya itu harus hati-hati harus hati-hati was-was untuk menggunakan tape dan lain sebagainya tetapi seperti saya katakan tadi boleh dicoba dicoba diuji apakah setelah makan ini naik dia punya asam urat naik dia punya nyeri sendiri boleh di try out kalau tidak ya kita boleh ini oke terima kasih silakan yang lain saudara-saudara jika ada yang mau berkonsultasi kami berikan silakan silakan langsung aja untuk mengaktifkan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan ada lewat chat juga bisa lewat chat sepertinya sudah ya oke oh saya lihat ini ada akun atas nama Torba ada pertanyaan mungkin oh tidak ada tidak ada ya yang lain halo selamat malam oh oke silakan Pak James silikong terima kasih malam Dr. Ruben mau tanya itu tadi yang encok itu gambarnya kan kebanyakan di kaki ya dok ya kalau untuk di tangan apakah ada juga dok ya jadi seperti saya itu kalau pagi-pagi dok tangannya itu agak susah jari-jarinya agak susah dilipat khususnya bagian tengah tapi oke oke baik dipahami iya jadi Pak Silitonga bertanya gimana apakah di tangan juga baik jadi sudah ragu yang kekasih ini adalah penyakit sendi yang mengenai semua tapi paling sering adalah di kaki jari ibu jari dia punya tonjolan besar itu yang paling sering di situ mungkin karena posisinya di paling bawah mengendapnya lebih banyak tapi boleh di tangan boleh di lutut boleh di siku boleh di mana boleh di kuping juga kadang-kadang asam urat itu bisa menempel di seluruh jaringan-jaringan lunak yang ada dalam tubuh sendi-sendi khususnya nah sekarang nyeri seni itu sering ada suatu istilah yang digunakan banyak tapi sebenarnya salah kaprah oh saya kena asam urat gitu ya dan bahkan asam urat ini sudah menjadi satu istilah bahkan saya cari di penerjemahan di google pun disebut asam urat saya cari saya sebut mengenai gaut dia bukan sebut encok tapi disebut asam urat saya bilang asam urat itu zat ya asam itu zat itu adalah zat hasil pecahan daripada urin yang tidak bisa diolah lagi harus dibuang itu adalah asam urat nah nyeri sendi yang kita sebutkan ini sebenarnya lebih bagus pakai istilahnya rematik rematik itu adalah gangguan sendi yang terutama nyeri nyeri daripada sendi kemudian ada ditambah bengkak merah denyut-denyut panas gitu ya jadilah radang daripada sendi jadi bisa saja waktu Pak Siti Tonga diperiksa itu sendinya ini bisa terganggu mungkin itu bukan karena asam urat mungkin karena penyebab yang lain yang paling sering pada sendi-sendi yang orang kerja itu karena efek daripada kerjaan kemudian ada efek penuaan itu namanya osteoartritis atau radang sendi karena penuaan ini disebut osteoartritis ya artritis dan orang-orang bilang pengapuran sendi dan lain sebagainya ya tapi itu kalau memang sudah terjadi pengapuran sendi osteoartritis yang lama nah bedanya antara orang yang muda dengan orang yang tua kalau kita mempunyai nyeri lalu sudah menaik ini kita ada beberapa penjawab yang lain bisa karena autoimun bisa karena gerakan yang berlebihan kecapean dan lain sebagainya ataupun hal-hal lagi yang lain ya jadi itu perlu diperiksa kalau asam uratnya rendah kita cenderung untuk mengatakan bahwa itu bukan karena asam urat tapi itu memang betul ada rematik kalau memang sakit-sakit dan sendinya itu sulit untuk digerakkan tetapi penyebabnya itu dari tumor yang lain nah dianjurkan pasir hitungan boleh periksa nah penanganan yang sederhana celup di air hangat ya selama sekitar 3-5 menit ya baru pindahkan ke air dingin sekitar 1 menit baru kepanas itu bolak-balik 3 kali lalu kemudian tiap pagi diurut-urut kemungkinan itu karena gerakan atau pemakaian daripada seni tersebut boleh begitu Pak Silitonga siap bisa dimengerti ya oke ya terima kasih mungkin ada yang lain-lain lagi saudara yang ada pertanyaan kami silakan Ibu Ibu meisga dipersilakan ya silakan selamat malam ya selamat malam halo ya silakan di unmute oke silakan ini cuma pengalaman saya dok saya ingin bertanya waktu saya masih umur sekitar 30-an saya pernah mendapat asam urat tinggi setelah saya berobat ke puskesmas saya mendapat obat yang banyak kemudian dokter katakan kalau mau minum obat ini terlalu banyak bisa merusak diinjal kalau tidak mau minum air yang banyak kemudian saya pernah konsultasi dengan dokter dan waktu memberikan seminar di gereja dia mengatakan kepada saya bahwa kalau boleh terapi air kelapa muda setiap pagi bangun pagi minum air kelapa muda kemudian saya praktek minum air kelapa muda sembuh tidak ingin bertanya kepada dokter apakah itu memang obat yang saya minum itu memang dapat menyembuhkan asam urat saya karena sampai sekarang ini saya juga sudah tidak merasakan sakit yang secara saya alami pada waktu itu karena waktu saya merasakan asam urat itu setelah saya bangun pagi kaki saya tidak bisa langsung ditaruh di lantai seperti ada duri-duri atau pica botol yang ada di telapak kaki saya bisa saya menginjak sakit rasa tertusuk waktu itu kemudian kaki saya kram saya lempar-lemparkan ke dinding semua itu tidak rasa sakit tidak rasa apa-apa lagi di kaki saya dan setelah diperiksa memang asam uratnya tinggi dan ditetapkan terapi air kelapa muda kemudian saya minum air kelapa muda dan berhenti tapi saya pikir-pikir apakah melalui kelapa muda itu sehingga obat asam urat saya berhenti ya terima kasih boleh tanya Bu Meisker pola makannya apakah dirubah selain selain mengkonsumsi air kelapa muda apakah makan ikan dagingnya pola makannya bagaimana waktu berobat dikatakan kurangi kurangi yang makan daging makan makanan kacang-kacangan dikurangi minyak-minyakan yang paling banyak lagi yang berminyak jadi pada waktu itu selain saya konsumsi air kelapa muda setiap pagi saya bangun pagi air kelapa mudanya yang saya minum saya juga mengurangi untuk minyak-minyakan yang kacang-kacangan itu ya baik terima kasih jadi saya punya tanggapan adalah dua-duanya itu berhasil dengan menurunkan purin melalui makanan dan kemudian mengkonsumsi akan air kelapa muda yang sangat bagus sekali dengan banyak-banyak manfaatnya dua-dua bekerja jadi bila mana ibu hanya pakai kelapa muda tetapi masih makan cakalang bertubi-tubi masih makan banyak dia punya ini ikan terinya yang sangat banyak itu juga tidak akan turun walaupun pakai air kelapa air kelapa itu akan membantu hidrasi kemudian elektrolit-elektrolit dan kemudian yang lain-lainnya tetapi harus dibarengi juga dengan menurunkan kadar purin sehingga makannya ini jadi dua-duanya jadi dua-duanya kalau air kelapa muda memang bagus juga untuk dikonsumsi terima kasih terima kasih masih ada yang lain pertanyaan dipersilakan sharing dari Sulawesi Tengah tahun lalu ketika saya pergi ke satu jemaat di situ ada pendeta yang tadinya berdinas di Sulawesi Tengah dok kalau saya dinas di pantai naik saya punya asam urat kalau saya pergi ke gunung ke Sukudaah hilang saya punya asam urat lalu saya balik lagi ke pantai ke daerah mana Rubuk Bangga naik lagi naik lagi saya punya asam urat apa hubungan pantai dan gunung ini dalam menyebabkan reaksi asam urat ini dan seni-seni yang sakit saya bilang waktu Anda di pantai makan ikan banyak kalau di gunung makan ikannya kurang karena sekali-sekali saja tapi kalau di pantai waduh segar-segar ikannya enak-enak jadi memang antara orang gunung dengan orang pantai itu tergantung dari konsumsi purinnya kalau orang di pantai itu konsumsi ikan seafood dan daging-daging itu bisa lebih banyak tapi kalau dari gunung ya mungkin lebih sedikit ikannya juga harus disimpan-simpan atau dikeringkan dulu makannya juga terbatas seperti itu jadi ada pengaruh daripada tempat kita tinggal dan pola makan terhadap terjadinya penyakit ini terima kasih terima kasih dokter jadi bukan karena alam ya tapi karena makanan yang ada di lingkungan oke silahkan bagi yang lain tadi saya lihat ada yang mau berbicara silahkan sudah silahkan untuk mengaktifkan microphone oke baik kalau sudah tidak ada mungkin langsung ke closing statement dok dan dilanjutkan dengan dua tutup langsung oleh dokter dipersilakan oke terima kasih jadi kita sudah mendiskusikan bahwa purin Tuhan sudah ciptakan dia akan dihasilkan menjadi asam urat dan dalam keadaan yang normal terutama dari makanan produksi sel dan pembuangan di ginjal bila mana proses ini berjalan lancar tidak akan terjadi asam urat meningkat tetapi bila mana di dalam jalur ini peningkatan purin berlebihan yang memproduksi asam urat berlebihan kemudian ginjal tidak cukup untuk membuangnya maka dia akan tertampung dalam darah tumpah kesendi dan menyebabkan kelainan sendi dan akhirnya juga kelainan daripada ginjal kiranya Tuhan memberikan kecerdasan bagi kita dan kemampuan bagi kita untuk memiliki hal-hal yang serhat dalam hidup kita mari kita satu di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami yang bersemang di kemuliaan sorga tetapi engkau hadir dengan rohol kudusmu melalui zoom ini ke rumah kami masing-masing kepada telinga hati dan pikiran kami jika kami tahu kebenaran Tuhan sekarang Tuhan kirimkanlah rohol kudus Tuhan karena roh Tuhan yang bersama dengan kami mengerjakan tubuh yang sehat pikiran yang sehat dan tenang kelakuan kami berubah daripada kedagingan dan kemanusiaan sifat-sifat yang melanggar aturan Tuhan menjadi sifat-sifat mencintai Tuhan menjadi seperti Tuhan Yesus ampun kami daripada segala dosa dan salah kami tembukan kami dari penyakit apapun yang kami derita Tuhan dan terlebih selamatkan kami masukkan kami dalam kerajaan sorga yang kau telah ciptakan sejajunnya dari cipta dimulaikan ini kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk alat-alat ini yang telah dibuat dari saudara Glenn yang tadi telah mengatur acara ini dengan baik dan semua kami yang telah turut serta diberkatilah kami Tuhan dimuliakan engkau Tuhan dalam nama yang indah Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin terima kasih selamat menikmati